Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Adidas. Adidas, Boston 11. Terima kasih banyak untuk starting line yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputarnya lari. Kayaknya udah lama banget saya nggak ngebahas sepatu Adidas, terakhir yang saya bahas itu adalah Adidas Duramo 9 atau 8 ya, kalau nggak salah saya agak lupa. Dan sekarang kita kedatangan line up Boston. Line up Boston ini termasuk banyak ya, fansnya, dan ini seri yang ke-11. Kalau step up-nya cukup jauh itu di seri 9 ke seri 10-nya, tapi seri 10 ke-11-nya sebenarnya upgrade-nya tipis-tipis, cuman memang khas dari Boston memang sudah berubah daripada seri-seri yang tua ke seri yang baru. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 280-an gram. Yang mana itu menurut saya masuk kategori standar atau tengah-tengah? Nggak bisa saya bilang sepatu yang berat karena tidak di atas 300 gram, tidak bisa juga saya bilang sepatu yang ringan karena tidak di bawah 250 gram. Masuk kategori tengah-tengah atau standar aja. Lanjut ke upper-nya. Untuk upper-nya dia bahannya adalah mesh. Pada saat saya pegang seperti ini, dia bahannya mesh-nya itu agak tebel ya. Tebelnya itu kerasa bakal durable sih menurut saya untuk upper di sepatu ini. Dia tidak terasa ringkih sama sekali. Kerasa tebelnya, kerasa bakal lebih awet kalau menurut saya. Kalau kaki saya masuk pertama kali, ya dipeluk dengan baik, tidak ada masalah. Untuk brittable-nya menurut saya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Pada saat saya pakai lari di first run, saya pakainya di 7 km, saya merasa tidak dingin tapi bukan panas juga ya sebenarnya. Cuman kalau untuk yang sampai bolong gitu, saya rasa bukan. Ventilasinya standar aja menurut saya tapi nggak yang panas. Karena sebenarnya tengahnya sini juga kayak ada rongga-rongganya gitu, dikasih tempat agar sirkulasinya tetap terjaga biar nggak sampai panas untuk sepatu ini pada saat kaki kita masuk di dalamnya atau dipakai untuk long run. Di bagian depan ada suede-nya. Ada bagian yang terbuat dari bahan suede-nya yang mana ini klasik banget ya. Untuk desainnya itu menurut saya keren loh. Nggak sekedar sepatu lari yang desainnya disepelekan tapi desainnya juga tetap keren. Dia durability-nya jelas menambah keawetan karena kalau ada ininya biar lebih tebal sedikit ya. Meskipun demikian sebenarnya kalau misalnya nggak ada ini mungkin akan lebih enteng lagi. Cuman nggak terlalu signifikan juga sih sebenarnya ya. Untuk bahan suede yang ada di depan sini. Untuk mempercantik upper-nya lah. Kemudian kita lanjut ke lasing sistemnya. Untuk lasing sistemnya teman-teman bisa lihat sendiri untuk hole-hole-nya dia sama juga ada bagian suede-nya di sini. Di bagian hole-nya tentu saja biar iketannya lebih mantep lagi untuk upper-fit-nya. Untuk tali sepatunya menurut saya standar aja. Nggak yang spesial banget. Kemudian sudah ada runner's knot-nya. Ini penting banget untuk sepatu ini menurut saya karena tujuannya untuk kenceng-kencangan ya menurut saya sepatu ini. Kemudian kita lanjut ke tangnya atau lidahnya. Untuk tangnya sendiri dia bahannya tanpa padding. Tipis-tipis gitu. Walaupun tipis tapi bukan yang lemes banget. Jadi tetap stay di tempatnya. Apalagi dia gasetit tang. Semi-gasetit ya. Ada sabuknya gitu di dalamnya untuk menjaga tangnya biar tetap stay di tempatnya. Kemudian di depan sini juga ada gundukan. Padding sebenarnya. Tapi padding-nya sebenarnya ke depan ya bukan ke kaki kita. Tujuannya pada saat kita tali di bagian depan ini dia memberikan tekanan yang lebih kepada kaki kita. Sehingga jadi upper-fit-nya itu lebih baik menurut saya karena ada gundukan seperti ini. Padding-nya bukan ditujukan ke kaki kita ya. Tapi lebih ke tali sepatunya itu nyentuh padding-nya dulu. Biar lebih menekan sehingga tekanannya akan lebih baik. Dan membuat kaki kita stay di tempatnya gak banyak pergerakan pada saat di atas sepatu ini. Lanjut ke kolarnya. Untuk kolarnya sendiri di dalam ada padding-nya tipis-tipis ya. Dia gak mengasih banyak-banyak untuk padding-nya. Ya karena memang bukan sepatu Max Cushion. Jadi jangan dikasih banyak-banyak. Pengennya minimalis aja. Kemudian untuk bagian luarnya sini. Kolarnya itu dia strukturnya agak rigid menurut saya. Bukan yang lemes banget begitu. Jadi dia disini agak kaku. Mulai dari atas ini sampai ke belakang ini juga kolarnya memang terasa kakunya. Jadi pada saat kita pakai itu rasanya lebih ngunci di bagian mata kaki itu terasa banget ya kunciannya. Kemudian untuk heel counternya sendiri. Untuk heel counternya ini strukturnya disini cukup kokoh. Jadi memberikan tekanan yang cukup menurut saya di bagian heel counternya. Jadi pada saat kita berlari jangan sampai kita heel slip. Apalagi ini sepatu untuk ngegas. Jadi bakal gak enak banget pada saat kita memakai sepatu ini dan heel slip. Untuk pemakaian pertama menurut saya upper fit-nya cukup baik. Tapi menurut saya harus dipakai atau dimanfaatkan runner's knot-nya. Biar lebih mantep lagi untuk upper fit-nya. Nah khas sepatu kenceng atau sepatu speed session shoes itu biasanya gak terlalu nyaman dan sama dengan sepatu ini. Tujuannya adalah kenceng, minimalis. Jadi untuk kenyamanan jangan banyak diharapkan banget ya. Jadi kayak mobil balap contohnya. Kalau mobil balap ya gak bakal bisa nyaman banget ngalahin mobil-mobil yang memang nyaman. Tapi kalau untuk speed saya rasa upper fit-nya memang cocok banget. Sebelum lanjut yang penasaran sama harga dan belinya dimana bisa kepoin aja Instagram-nya starting line. Atau ke website-nya NCR yang di bawah ini. Jadi kalau penasaran langsung ke sana aja atau klik link-nya saya kasih di deskripsi. Kita lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia sandwich gabungan antara dua foam yaitu Lightstride dan juga Lightstride Pro. Yang mana Lightstride Pro ini berada di atas dan juga Lightstride ada di bawahnya. Untuk Lightstride sendiri dia banyak dipakai di sepatu-sepatu Marathon Racernya ya. Kayak Adios Pro juga udah pake Lightstride Pro yang di atas. Jadi karakternya memang beda kedua foam yang ada di sepatu ini. Untuk Lightstride sendiri yang di bawah itu dia lebih cenderung ke responsif dan juga menjaga stability-nya lebih baik. Dia lebih keras untuk Lightstride yang ada di bawah. Cuman yang di atas ini dia lebih kenyal, lebih soft juga. Kemudian tentu saja untuk responsifitasnya yang diutamakan biar lebih memberikan energy return yang lebih baik lah ya untuk kita saat berlari. Tapi jangan berharap sepatu ini untuk sepatu yang lambat atau sepatu yang super comfy, super soft gitu ya. Setelah saya ukur manual dengan durometer, untuk Lightstride Pro-nya itu ada di angka 30-an. Sedangkan untuk Lightstride itu di angka 40-an. Stabilnya luar biasa. Sepatu ini termasuk sepatu paling stabil yang pernah saya coba. Terutama pada saat belokan, itu rasanya mantep banget. Jadi kalau teman-teman yang jarak pendek atau mungkin 12 menit, 5K, 10K juga masih masuk banget. Kalau banyak belokan terutama itu bakal mantep banget pakai sepatu ini. Karena saat belok, itu krusial banget. Tenaga kita biasanya banyak kebuang kalau menggunakan sepatu yang nggak stabil. Tapi dengan sepatu ini kayak energinya bener-bener kita pakai untuk maju ke depan pada saat berlari. Mantep banget sih untuk kombinasi Lightstride dan juga Lightstride Pro yang ada di sepatu ini. Tapi jangan lupa bahwa di dalamnya itu ada rots-nya. Rots yang diintipin di bawah ini. Rots-nya itu kayak apa ya? Membentuk 5 jari lah ya. Membentuk 5 jari kaki kita yang mana tujuannya menambah responsif. Energy return-nya ditinggiin sama sepatu ini. Pada saat kita berlari memang kenceng ya. Sepatu ini feel-nya feel fast banget. Jadi pada saat berlari itu kayak nggak enak kalau dipakai santai sepatu ini. Lebih enak dipakai untuk ngegas. Dan untuk ini rots-nya itu bukan karbon ya. Ini rots-nya adalah nilon. Jadi bahannya adalah nilon. Memang energy return-nya tidak akan sebaik karbon rots. Tapi tentu saja untuk energy return-nya kerasa banget. Karena pada saat saya lari pertama kali menggunakan sepatu ini. Ya niatnya santai jadinya nggak bisa santai ya. Karena pengennya kenceng. Dan pada saat kita ngegas itu kerasa banget energy return yang ada dari sepatu ini. Selain itu untuk geometrinya terutama yang bagian tengah ke depan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk rocker teknologinya termasuk agresif ya menurut saya. Jadi pada saat saya toe-off itu. Toe-off itu kerasa banget dorongannya atau gelindingnya sepatu ini. Jadi pada saat teman-teman toe-off kakinya diangkat dari tanah atau dari ground-nya itu. Kerasa banget dorongannya biar kita makin jauh lemparan kakinya. Jadi pada saat kita ngegas itu makin terbantu banget. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya. Jadi pattern-nya cukup tebel. Dia menggunakan rubber continental yang berwarna hitam dan juga abu-abu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini termasuk tebel banget menurut saya. Dan untuk rubbernya itu kalau continental rubber termasuk apa ya. Termasuk durable lah hitungannya. Terkenal akan badaknya. Dan selain badak dia ngasihnya juga tebel. Saya rasa untuk umurnya bakal panjang banget sih sepatu ini. Dan kalau gripnya ini termasuk salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Gripnya pada saat di tanah itu hampir tidak ada slide sama sekali. Nempel banget. Bahkan di aspal yang ada pasirnya ataupun aspal basah itu masih nempel banget. Jadi pada saat teman-teman ngegas di tempat-tempat yang seperti itu juga nggak akan rasa slide atau tenaga kebuang sama sekali. Jadi tetap nempel banget. Menurut saya gripnya atau traksinya dari outsole sepatu ini bekerja dengan sangat baik. Sepatu ini menurut saya cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari sepatu buat speed shoes. Lagi nyari sepatu yang umurnya bakal panjang banget. Nyari satu sepatu yang bisa dibilang sudah sangat mumpuni apabila kita mengejar waktu terutama di jarak menengah ke bawah. Dan juga satu sepatu yang bisa mengakomodir pola latihan kita. Dan juga race day sekaligus. Jadi semua sepatu untuk mendapatkan waktu terbaik. Terutama untuk 12 menit, 5K, ataupun juga 10K. Alasannya jelas yang pertama karena dia badak banget. Mulai dari upper sampai outsole-nya. Ini prediksi umurnya bakal panjang banget sih menurut saya. Kemudian untuk kenceng ini enak banget. Pada saat dipakai kenceng dia mengakomodir kecepatan yang kita inginkan. Tidak membebani sama sekali. Responsif dan juga stabil. Karena kalau jarak 10K ke bawah stability benar-benar penting sih menurut saya. Jangan sampai ada energi yang kebuang terutama pada saat belokan. Dan juga dia harganya tidak semahal sepatu-sepatu yang sudah ada teknologi plat karbonnya yang di atas 2 jutaan. Dan jauh banget lah ya. Sampai 3 juta, sampai 4 juta. Harganya tidak semahal itu. Tapi sudah mendapatkan ya menurut saya tengah banget lah ya. Pricenya nggak bisa dibilang murah juga. Tapi nggak bisa dibilang mahal. Jadi sudah all run lah menurut saya. Ada masukan dari beberapa orang bahwa sepatu ini break-in timenya cukup lama. Break-in time itu maksudnya penyesuaian antar kaki kita. Dan juga sepatunya itu membutuhkan proses yang lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan sepatu lain. Mungkin 20 atau 30an kilometer kita akan mendapatkan potensi terbaiknya dari sepatu ini. Jadi pada saat kita awal pemakaian biasanya adaptasinya agak lebih lama dibandingkan dengan sepatu lari yang lainnya. Itu tadi pendapat pribadi tentang Adidas Boston 11. Jadi kalau teman-teman nggak setuju boleh banget. Kalau ada koreksi masukkan pertanyaan dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.